Gunung, hutan, sungai, dan manusia Jika berinteraksi secara seimbang Akan memperlihatkan harmoni kehidupan yang mengagumkan Suasana seperti ini hanya dijumpai di pedesaan Ini bukan cerita horor Tapi tentang masyarakat yang menjaga keharmonisan itu Dengan kearifan lokal Hari ini, Sabtu, tanggal 13 Januari 2024 Saya akan melakukan perjalanan yang sangat amat istimewa Karena kali ini, saya tidak sendirian Saya ditemani oleh kedua orang tua saya Dan tentu saja bersama tim dokumentasi Tempat yang kali ini akan saya tuju Adalah sebuah kampung terpencil Di kawasan Sukabumi bagian selatan Tidak mudah untuk mencapai kampung ini Jalan yang berlumpur, sempit, dan terjal Membuat kendaraan yang kami tumpangi Harus ekstra hati-hati Terima kasih telah menonton Petualangan saya kali ini agak unik teman-teman Jadi saya akan mendaiki ke sebuah gunung Yang memang tidak tinggi-tinggi banget ya Tapi gunung ini dilindungi oleh masyarakat ini Karena terdapat sumber air Yang memang jadi sumber kehidupan untuk masyarakat disini Saya tidak sendiri teman-teman Saya bersama Mang Ajit Nah Mang Ajit ini adalah salah satu warga lokal disini Yang benar-benar tahu seluk-beluk Tentang gunung batu ya Mang Ajit Gimana sih Mang Ajit? Nah gunung batu ini memang Walaupun gunungnya kecil Disini Kalau seandainya ke gunung sini kan Harus ada izin dulu Sama sesepul disini Jadi Enggak semua orang sembarangan bisa masuk gitu Karena kan ini seolah dikeramatkan Karena dulu banyak juga sih mitosnya Jadi banyak mitosnya di gunung batu ini Karena memang masih terjaga Dan binatang merah juga masih ada binatang buah Dan juga disitu masih ada ular piton yang besar Kemarin juga ada yang nyari rumput ya Dia melihat sampai hampir pingsan itu ketakutan Terus binatang seperti lanak juga masih ada Lanak terus apalagi babi hutan itu masih banyak lah disini Berarti Mang Ajit gak sembarang orang ya boleh berburu kesitu Atau memang benar-benar gak boleh gitu Ada peraturannya? Ya disini ada aturannya Jadi Kalau seandainya di area yang sebelah gunungnya ya disini Jadi Tidak diperbolehkan gitu Kecuali kalau Yang dari sampingnya luarnya baru bisa gitu Disini Masih dilindungi Terus Mang Ajit kalau untuk Apa Jaraknya ke gunung batu kira-kira Berapa lama sih waktunya? Paling kalau disini ke gunung batu Empat jaman lah Empat jaman Karena kan sekarang sudah sore Jadi kita Paling nginep dulu di Batas Apa? Batas hutan Batas hutan Iya disitu Kan ada saung juga Terus ada sawah Saya disitu Kita Nginep dulu disitu Baru besok kita Lanjutkan lagi perjalanannya Iya Jadi teman-teman Belum sekarang sudah kesorean Iya Nanti kita bakalan Bermalam dulu di Batas hutan ya Batas hutan ya disawah Disitu juga ada Saung Mang Ajit Jadi nanti kita bermalam disana Dan besok hari Baru kita melanjutkan Perjalanan ke gunung batu Iya begitu Lanjutnya Mang Ajit ya Iya Yuk kita berangkat Yup wajib ini sungai ini dari mana ya Oh ini hulunya dari gunung batu yang kita akan datang sama ya dari gunung batu ya di gunung batu makanya ini akhirnya tidak apa tidak kecil banget gitu terus perusahaan subur setahun kalau sawah disini biasanya berapa kali namun kadang dua kali satu tahunnya kadang tiga kali tergantung orang yang punya salahnya gitu ya Nah emang langsungnya subur sekali airnya tidaknya kekeringan sini ya Alhamdulillah air masih ada gitu Terus majit kalau apa namanya nih sungai saya disini ikannya masih banyak Oh itu disini masih banyak karena ikan dilindungi gitu terus dulu juga saya ini pernah disini ini dan bapak kira juga dulu pernah ngasih juga itu ya Oh jadi kalau ada orang dari luar juga nanom ikan disini ya jadi sih saya ikannya kalau saya orang yang mau mancing disini itu silahkan boleh sama siapa aja biasanya mengajib yang masih ada disini masih disini biasanya tuh apa ikan lele terus ya tahu ya waktu duduk tanam ya awet dan milah ada juga ikan emas gitu dan lainnya juga banyak simpan aja aku lihat dari tadi ini kan kita-kita masih banyak capung ya kalau apa namanya kalau masih banyak capung menandakan air itu masih seluruh iya bersih banget ya ini banget ya masih alami banget misalnya menanggung dan juga masih aman banget gitu main juga mancingnya disini dulu sering masuk sini banyak suratnya disini Oh tidak ya bukan tidak masalah kayak dulu tapi yang ada yang besar-besar ada yang warna-warna gitu apanya bisa juga kalau sudah bisa jadi ini makanya bisa jadi banget ya katanya itu sedap itu buat katanya ya eh buat obat gantung berbeda obat yang lainnya ya ya buat kulit juga bisa itu kan yang diambil katanya ampruhnya itu ampernya berarti sedap juga kandungannya kandungannya proteinnya tinggi ya ya tinggi apalagi buat anak kecil itu lebih bagus tuh makanya saya dulu sering mencari sedap banyak juga yang pesen gitu saya jual ngomong-ngomong Bapak gimana ya Oh iya yang terlupa Iya belum sampai itu ada gimana Pak Hai ini di jembatan ya sambil lihat-lihat sungai Hai selanjutnya ngomong-ngomong aja oke 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 tapi Alhamdulillah hari ini cerah yang lanjut ya Alhamdulillah selamat menikmati Lanjutlah kita Lanjut lagi Nah ini paham red nih Kalau sini namanya nih Coba ambil saya Ambil nih Iya Nama aslinya ini Pulus Oh dan pulus Ini jangan sampai kena tangan ya Kalau kita di hutan Harus ada di Kalau menemukan pohon seperti ini Memang kelihatan kayaknya gak apa-apa Tapi kalau kena tangan kulit seperti ininya nih Ini bisa gatel-gatel Tapi kalau Kalau tangannya ini enggak Kalau kesini jangan itu Karena kalau aku Gatal Tracking juga Nemuin kayak gini Kadang kan suka kena ini ya Nah kaki ya Oh Itu kan gatel Iya Bisa bentuk-bentuk ini Tapi kalau Lampak tangan mah Enggak Jadi harus hati-hati ya Kalau di hutan kan Lain-lain pohonnya Teman-teman Kalau kalian di hutan Kalau pas tracking Ngemuin daun kayak gini Kalau mengajib Biasanya bilang disini Daun apa Ponduhit Tapi kalau misalnya Apa di dunia pendakin ini namanya Pulus Daun pulus Kalau terkena Permukaan kulit seperti ini Dia akan menemukan bentul-bentul merah Dan gatel-gatel Tapi Ada sih di Gunung mana ya Kalau gak salah binaya Apa dimana Ini seengaja itu sama masyarakatnya Emang dioles Karena sekaligus buat obat juga Ngilangin pegel-pegel katanya Jadi harus hati-hati ya Tapi kalau untuk di bahas sekarang Kayaknya gak dulu deh Kita lanjut aja Bang Ajit Ini bunganya bagus nih Bang Ajit Iya bunganya Yang putih ini ya Ini yang putih ini Disini namanya Pohon korejat ini Korejat Buat untuk Apa Tetes mata Bisa ini Oh buat tetes mata Tapi jangan sampai langsung Kenakan ini sangat pedih Jadi Diambil terus dimasukin ke Gelasnya Sudah ada airnya Oke Baru ditetesin ke mata Itu sangat bagus sekali Cuma pedih gitu Cuma kalau untuk langsung Gak boleh Jadi harus dimasukin ke air dulu Ke air dulu Kayak ditetesin Atau bisa dua cusi mata juga ya Iya ada cusi mata Jadi getahnya sedikit juga ini Pedih sekali Biasanya buat apa tuh Buat biar matanya Ya biar matanya itu kan Terus kaya lebih terang gitu Yang bagus Biar lebih jernih lah ya Jernih ya Jadi Ada getahnya ya disini ya Iya Ada getahnya Ada airnya tuh Terima kasih telah menonton 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 Sudah jarang ya Berarti masih ini ini haha Masih Masih subur Masih subur Ini juga masih tanahnya Masih Lihat Ikan-ikan Bogok di sini banyak B gas Itu Semacam apa Seperti gabus Semakan di sini kan namanya Bogok Bukan gabus Bukan yang berkontama apa berkontaminasi sama berbalik kimia bangkitnya beralami yang hari ini beri lewat ya kayaknya tas iya tanur abdur mata saat harga maksudnya maksudnya jelas sangat bagus benar benar ya bangga iya ini wey di sawah juga masih banyak ya disini namanya ikan bempir kita dapet ikan ikan wader oke masih ada masih banyak berarti masih subur banget ini sawahnya kita lepasin aja ya kita rilis iya tuh Majid istirahat lagi kali ya ya udah simpan tangan soalnya dulu deh berat banget iya siap Majid ini sungai yang keberapa yang udah kita lewatin ini yang lewatin kita sungai yang ketiga sungai ketiga sungai ketiga tapi ini juga nyambung sama sudah kelewat di bawahnya ya nyambung semuanya bisa ke situ masih mengait boleh seger deh coba mengajikan ya udah lewat malam jauh jauh juga ya ya jauh dari bawah situ bawah dari bawah belas semuanya kan gak berapa sungai gitu nyambung baru ini ini juga masih ini banget masih seger banget iya masih seger nih ayo ini bagus masih lebih berapa ngelih tadi ngendong di berarti orang-orang di sini masih pada ini ya ya balik ada pesawahnya ada juga begitu ada sengaja berarti kalau berangkat pagi kalau pulang sejam segini jam lima jam lima ada juga yang di siang kalau yang pulang jam segini berarti dia itu kerjanya apa tanggung gitu jadi buat besok lagi sedikit lagi jadi di pelayan sekarang nih kita nemuin kaki seribu besar ya ini gede banget kalau misalnya kalian trekking di gunung atau di hutan pasti nggak akan asing sama hewan ini tapi kadang juga orang-orang masih apa ya masih salah suka ketukar gitu antara kaki seribu sama lipan atau kelabang nah kalau ini nggak berbisa tapi kalau misalnya lipan atau kelabang itu dia berbisa ada racunnya jadi kalau kalian ketemu sama hewan ini di hutan jangan dibunuh cukup disingkirin biarkan aja biarkan dia hidup di habitatnya Hai Majid ini kelapa sama duriannya banyak banget ya betulan sekarang lagi musim durian Wih ya lagi cuman itu belum matangnya masih masih muda itu agar ada yang tua jadi ya wajar lah kalau misalnya dunia apa namanya gunung batu itu dikeramatkan banget ya sama orang-orang sini karena memang manfaatnya juga besar banget untuk masyarakat disini ya dari mulai sumber airnya terus apa namanya sumber daya alamnya dari mulai buah kan ya buah dan juga ikan juga masih banyak sumber air disitu di sumber banget hanya disini sudah dekat ke kebun saya atau sawah ya kebatasan ya karena kalau ke gunung batu masih jauh jadi kita nginep dulu di batasan hutan sini nih Oke diatas lanjut lagi lanjut ya oke ini sudah kelihatan soalnya nih mana Alhamdulillah bermalam disini ya bermalam disini kita ya nggak kerasa udah mau maghrib juga ini mengajib Iya lumayan ya lumayan harus ngasih perjalanan nih wih ya siap Alhamdulillah sudah nyampe ini sudah sampai saldır ajik sama terima kasih ngajib nih sambil nonggungin ngantuknya kan dingin banget Iya kira-kira besok kita setar jam berapa nih paling besok setar jam 8 ala jam 8-8 sampai jam berapa kira-kira kira-kira sampai jam 12 karena kan dari perjalanan pergi ya ya pulang pergi di sini ke Gunung Batu sekitar dua jaman lah masih dua jam lagi 2 jam lagi nih masih jauh ya masih jauh lah lumayan ini belum setengah setengahnya Iya belum setengah terus kenapa sih Bang Anjid Gunung Batu itu kayaknya sama masyarakat ini tuh dikeramatkan banget Oh ya kenakan dulu kata orang dulu di sini sangat ditakuti sama orang-orang sini di Gunung Batu situ karena kan masih jarang orang yang eh apa masuk ke gunung itu malah di situ ada buah katanya yang dulu pernah ada yang masuk juga BPD banyaklah yang eh yang diajak masuk gitu cuman kalau sekarang nggak bisa jadi eh di Gunung Batu itu makanya di seolah disebut keramat dunia ada orang juga yang kesitu dia kan eh mencari kayu bakar terus nggak bisa pulang lagi sudah satu hari entah dua kali baru bisa pulang lagi selain itu memang ada orang yang menemukan ular-ular pitonnya besar sekali itu sekitar dua tahun kemarin lah ada yang lagi mencari rumput dia lihat di pohon bambu ular itu masih ada terus dia ketakutan terus kalau kita juga masuk ke hutan itu nggak boleh ngomong sompral ya terus enggak semua orang bisa masuk dan juga terus minta idin pada sesepuh di sini juga seperti itu izin dulu ya Iya kita juga besok harus idin dulu mengajibkan tadi katanya kalau misalnya kita mau ke Gunung Batu itu harus ada izin khusus lah ya ke sesepuh tuh ada ritualnya apa nggak sih mengajib kalau di hutan ini Gunung Batu kalau pakai ritual sih nggak cuman kalau kita seandainya ada apa minta idin pada orang yang biasa sepuris ini cuman kita cari aman aja gitu jadi pakai mantra atau apa gitu supaya kita aman dan juga namanya namanya di kampung ya jadi ada sereatnya gitu bukan kita pakai perjalanan seperti yang lain kan ada ritual apa enggak ya mintanya kita sama Allah supaya kita selamat cuman pakai perjalanan seperti itu kita minta doa gitu barang-barang kita mendoa dan juga kita minta keselamatan sama Allah juga jadi intinya mau kemanapun kalian berjalan ataupun mendaki jangan pernah menyepelekan adat istiadat setempat jadi kita harus menghormati harus ramah kepada penduduk lokal terus tetap karena kan mau kalian percaya atau tidak itu kan urusan masing-masing yang wajib cuman tetap kita harus menghormati adat isi apa adat istiadat setempat kayak tadi misalnya besok saya mau mendaki ke Gunung Batu harus minta itu kepada sesuatu yang disini ya gitu-gitu aja jadi intinya ya jangan pernah menyepelekan adat istiadat setempat itu karena memang kita minta perlindungan juga tetap sama yang di atas yang maju sama Allah Oke teman-teman setelah tadi kita sudah ngobrol dengan mengajib sudah belajar tentang banyak hal disini malam ini saya akan bermalam di tenda untuk mengecas tenaga supaya besok lagi fit selamat malam selamat malam Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Abdi yang nyenek tamu udah keperyugian nyata badai naik ke Gunung Abdi ke Gunung Batu bayang nyenken doa di Bapak Oh neng nuti mana di Bogor bah di Bogor badai Udah ameng kagum batu yang mudah-mudahan sih ya kesalametannya ulah sombran nyari wasidinya titip sing adek tak itu jadi kurang supaya salamet kemana-mana lagi tapi di bakalan yang dua anak di bakalan ya doang ayat Oh Allah bumi selamat ini minum Pak minum Alhamdulillah selamatlah Assalamualaikum Jadi setelah tadi kita sudah Minta izin ke Abah juga ya Sekarang kita mau mulai trekking ke Gunung Batu Estimasinya berapa aja mengancik dari sini Apanya ke Gunung Batu Paling sekitar 2 jam lagi 2 jam lagi Kita berdoa dulu aja Biar keselamatan masing-masing Berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Langsung belajar Ini air dari Gunung Batu sangat bersih sekali dan ini air bisa langsung diminum juga gak apa-apa Iya bisa masih bening banget yang lagi Masih bening banget ya dan Segar 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 banget Pantes ya ini disebutnya Gunung Batu Batunya Banyak ya batunya Anak-anaknya kan induknya di atas Oh ini anak-anaknya Anak-anaknya Ini masih ada ya yang lebih besar lagi di atas ya Iya masih ada Karena kan itu Dibilang namanya Gunung Batu itu Dia bertumpuk atau bertatap Itu bentuk batunya ini Seperti disusun begitu Ya ini disini Kebetulan sekarang sudah dekat ke Gunung Batunya Jadi disini juga Apa Batasan Gunung Batunya Ini kan ada masih sawah ya Jadi ada Batas Bapak yang suka nginep di sawah Di Gumpung Gita Ini memang tinggal disini Iya Jadi Kita sekalian monta aja Jadi Kita sekarang menuju ke Lama dulu ya Yuk Siapa tuh di ada Assalamualaikum 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 Niring Alangkuh Aduh Akhirnya sarang Bapak sahak Adik Bapak aman Abah aman Abah aman Bapak aman Jadi abah aman Jadi abah madi dia Wadamal iya Bikin gula 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 aren Gula aren Nah ini teman-teman gula aren yang Sudah diolah Sama abah Aduh sing syur Nih Tanah Gula aren Gula aren Gula aren Gula aren Langsung Tangan Bismillahirrahmanirrahim Uuh Ini masih Manis banget Bener alami banget Manisnya Abah Ayah Sayatnya Mau main ke Gunung Batu Boleh Ayah Abah Sebelumnya Udah sering Mulak-balik Ke Gunung Batu Sering ke Gunung Air Matos Lami Sering ke Gunung Kau itu Nyo Anak Peneta Kiara Malah Masa Guring-guring Batu Pasir Oh Apa Nya Kau Adugikan Nyo Tebul Buat Bubu Berarti Jalur Masih Kene Iya Masih Extreme Pisan Teman-teman Jadi kita Hayu Diantar Bapak Mau Ngantar Bapak Ngiring Teman-teman Kita Sekarang Mau ke Gunung Batunya Sama Abah Sekalian Abah Kita Banyak Tanya Juga Belajarnya Oke Alhamdulillah Tidak Disangka-sangka Ya Ini Salah satunya Rawah Yang dari Gunung Batu Langsung Airnya Turun ke sini Dan ini Rawah Sampai Disitu Disitu Nama Air Pertama Yang turun Ke Sudah Sudah Lewati Yang tadi Kita Minum Ya Disitu Kan Tuh Semuanya Kalau Besar Berarti Ini Terawa Penampungan Air Masyarakat Yang Disini Sekarang Sudah Banyak Ini Rimbun Gitu Karena Musim Hujan Maren Oke Jadi Airnya Lumayan Banyak Makanya Enggak Kering Kering Maka Sawa Disini Juga Air Dari Sini Pertama teman-teman jadi di sepanjang truk itu masih banyak keong kalau disini disebutnya Tengek keong-keong ini memang biasa hidup di apa namanya di hutan tropis yang memang masih lembab ini kan ada jamur nih ya sepanjang kita ngetrek ke mau ke atas ini bisa dikonsumsi nggak sih ya bisa ini bisa ya ini namanya kalau di kampung saya supabeas ini supabeas boleh-boleh jamur ini enak banyak sekali yang bisa dikonsumsi Oh bisa di ini berarti aman lah ya aman karena memang perbedaannya sama yang jamur-jamur yang warnanya mencolok itu nggak bisa dimakan ya iya cuma buat obat aja kalau yang warnanya seperti ini dia bisa dikonsumsi teman-teman ini banyak sampai bawah iya lebih rempet hidup ya numbuhnya di ini ya di pohon yang sudah lakuk ya hai 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 Nah teman-teman di saya sudah nyampe di Gunung Batu soal besi belum pertengahan pak belum ya ini di bawahnya ini bagi Gunung Batu ada pohon handelem ini bisa dibuat obat atau ramuan ini kamu nabah hehehe hehehe Oh ke atasnya banyak yang anjaknya bayi teh atas sedih Oh neng ini kan batu semua sampai ke atasnya seperti ini iya batu ini ini asumasi kuat batu jadi namanya Gunung Batu ini ini seperti ini penampakannya tuh kayak seperti di antep kan kita ditumpuk ke tim-tim itu kan bentuknya material asli tuh kalau dibersihan kalau dibersihkan ini bagus sekali kelihatannya tuh kan kayak bertahap ini saya pemerintah berundak gitu ya peninggalannya sejarah itu ya itu gitu rumpuk-rumpuk-rumpuk aja ya kayak kayak seperti sengaja ya Iya bener ini alami ya alami ini tuh kelihatannya ya gymnasium ene selamat menikmati selamat menikmati jadi jangan asal pegang batang pohon nah teman-teman disini menemukan air yang yang menurun ya sangat bagus sekali ini tuh kan kelihatan sangat jelas akhirnya tuh langsung menelusuri akar teman-teman ya ini teman-teman ini sangat bagus sekali dan batunya juga sangat padat ini tapi ada retak-retakan ini ih pokoknya mantap lah lagi kelihatan kebawah ini masih banyak lumutnya masih banyak lumutnya nih ih ada air netes tuh iya ada airnya juga jadi buat sementara sekarang sudah ditarsan dulu ini juga air bisa diminum langsung teman-teman ya kita coba dulu biar langsung dari mata air mantap makasih air tempatannya itu kiamatnya kita gantian ukuran ya kita ya kenapa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Okay... Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati